Kecelakaan terjadi di area tambang Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sekitar 60 orang tertimbun. Hingga 1 Maret 2019, terdata ada 7 orang meninggal dunia. Hingga saat ini, pencarian korban lainnya masih dilakukan. Sebelumnya di lokasi yang sama, pada 4 Juni 2018, kecelakaan serupa juga terjadi dan menyebabkan kurang lebih 5 orang meninggal dunia. Korban pertambangan ilegal ini bukan hanya kali ini saja. Sepanjang tahun 2018, ada sejumlah pertambangan ilegal yang menelan korban. Di antaranya di pertambangan ilegal sekotong NTB. 13 penambang tewas karena kehabisan oksigen. Pada Agustus 2018, ditambang ilegal Gunung Botak, Maluku. Dua orang tewas tertimbun longsor. Di desa Simpang Parit, Jambi, ada 9 orang tewas terjebak di lubang tambang emas ilegal. Selain berbahaya karena tak sesuai prosedur pertambangan, para penambang ilegal kerap memakai bahan kimia berbahaya seperti cyanida dan merkuri. Bahan-bahan ini jika tak diolah dengan baik, bisa mencemarkan lingkungan dan tentunya membahayakan manusia. Tahun 2018 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana menyebut ada sekitar 8.000 titik terindikasi pertambangan ilegal dengan luas 500.000 hektare. Pemirsa, hingga hari ini sudah ada 7 korban yang meninggal dunia atas peristiwa longsor di pertambangan emas ilegal di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pencarian korban terus dilakukan. Ya, tragedi di pertambangan ilegal ini kerap terjadi di Indonesia. Demi segenggam emas dan mineral atau kekayaan bumi, bahaya dan resiko tinggi menggali wilayah pertambangan yang tidak sesuai prosedur seakan diabaikan. Dan untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama kami ada manajer kampanye perkotaan dan energi dari Walhi, Dwi Saung. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon, ada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Pak Sri Rahardyo. Saya sapa dulu, Mas Dwi. Terima kasih sudah di sini. Dan juga Pak Sri. Selamat siang, Pak Sri. Selamat siang, Pak Ami. Ya, kita ke Pak Sri dulu mungkin ya, Rudi. Pak Sri sebenarnya ada berapa banyak sih tambang ilegal yang diidentifikasi seperti itu oleh Kementerian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa tambang ilegal itu ada yang berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan, baik itu izin usaha pertambangan ataupun kontrak karya maupun PKP 2B. Namun demikian ada juga tambang ilegal yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan. Berdasarkan laporan yang masuk di Dijen Minerba, kegiatan tambang liar yang masuk di dalam wilayah izin pertambangan, itu ada 16 laporan yang masuk ke kami, 16 perusahaan yang lapor ke kami, dan sebetulnya di masing-masing perusahaan itu bisa saja ada lebih dari satu titik penambangan untuk tambang ilegal ini. Jadi sampai saat ini yang tercatat di kami adalah tambang ilegal yang ada di 16 wilayah izin usaha pertambangan. Oke, itu karena perusahaan-perusahaan yang punya, apa namanya istilahnya, wilayah untuk menambangnya itu yang melaporkan ya Pak Asri ya? Betul sekali, betul sekali. Terus langkah dari pemerintah sendiri apa Pak? Jadi begini, kalau dari pemerintah, kalau tambang ilegal yang ada di dalam wilayah izin usaha pertambangan, itu kami akan mengurunkan inspektor tambang maupun penyitik BK Negeri Sipil yang ada di Kementerian SDM untuk melakukan pengumpulan badan keterangan, yang nantinya itu bisa ditingkatkan lagi menjadi laporan yang bisa diproses di pengadilan. Karena kita tahu bahwa yang namanya tambang ilegal ini sebetulnya adalah perbuatan pertentangan dengan hukum. Jadi nanti bisa saja dari laporan yang dilakukan oleh PPMS maupun oleh inspektor tambang itu ditingkatkan lagi ke pengadilan. Sudah ada yang diproses sampai ke sana Pak? Sampai saat ini kita masih melakukan kegiatan pengumpulan badan keterangan bersama dengan Polri dan ada juga yang bersama dengan Kejaksaan Agung. Jadi paling tidak informasi dasar sudah kami punya sebagai bahan nanti untuk penyitikan berikutnya. Mas Dwi, ini kalau dari catatan Kementerian SDM itu baru atau hanya 16 tambang yang dilaporkan? Tapi sesungguhnya itu berapa banyak tambang ilegal? Soal kami itu, kami saja mendata sekitar angka 400-an ya tambang ilegal. Hotspot, kita sebutnya hotspot, tambang emas ilegal itu sekitar 400-an. Hanya itu? Itu yang emas? Itu baru yang tercatat itu? Ya kita tahu lah kira-kira itu ada 400-an ya emas saja itu. Tersebarnya di daerah mana saja? Banyak di mana-mana, di seluruh Indonesia ada. Di Pulau Jawa ini juga ada juga. Paling banyak mana, di mana mas? Sulawesi banyak, kemudian Sumatera juga banyak. Oke. Ini 400 itu yang tercatat dan yang terlihat oleh Kualhi? Yang terlihat kita ya, yang kita lihat ya. Bisa jadi kan ada yang tidak terlihat dan tidak tercatat. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal banyaknya tambang ilegal itu, dari amatan wahi sendiri, tingkat keamanan tambang itu, itu seperti apa? Kalau yang kita lihat sangat tidak aman ya, baik dari teknik menambangnya, ataupun dia penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Dia kan pakai merkuri ataupun cyanida. Dua-duanya sangat berbahaya gitu ya. Merkuri itu dia efeknya jangka panjang dan dia persisten gitu ya. Dia tidak bisa dihilangkan. Susah jangan bisa kita hilangkan gitu ya. Dia pasti ada terus gitu ya. Kalau cyanida, dia tidak persisten. Tapi dia kalau sekali kena hirup itu langsung orang bisa mati gitu ya. Di Pulau Buru misalnya, ada hewan yang mati ketika dia meminum air yang mengandung cyanida. Oke. Boleh nggak kalau saya katakan gini, peristiwa yang terjadi di Bulang Mengondo, terus dan beberapa peristiwa sebelumnya seperti tadi ada di Gunung Botak dan segala macam, ini adalah sesuatu yang hampir bisa dikatakan, ini cuma tinggal menunggu waktu gitu. Ya betul, memang tinggal menunggu waktu. Ini kan sering ya muncul ya kejadian seperti ini dan nggak aneh gitu ya. Bahkan korbannya bukan hanya di pertambang ya. Biasanya kalau penambang itu dia sembunyi-sembunyi juga ya. Kalau ada korban itu sembunyi-sembunyi. Kecuali yang besar seperti ini ya. Kalau yang meninggal satu atau dua, dia akan berusaha sembunyi-sembunyi. Akan dilaporkan gitu ya. Artinya dikuburkan sama mereka. Dia diam-diam, diambil, terus diam-diam dimakamkan. Kalau bisa diambil, diambil, kemudian dimakamkan oleh keluarga gitu ya. Karena kalau misalnya sampai di blow up, itu kan juga otomatis berarti praktek pertambangan mereka juga akan bermasalah dan akan ketahuan. Meskipun memang sudah bermasalah juga sejak awal. Meskipun sudah bermasalah sejak awal. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita tetap bersama dengan Mas Dwi dan juga Pak Sri. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jadah. Kami akan segera kembali usai jadah.